Halo teman-teman, ketemu lagi di Subnautika Below Zero Kita lanjutin ya Dan tadi, gue udah gerinding teman-teman Sesuai plan ya, base-nya udah gue bikin Jadi kayaknya gue bakal langsung tunjukin ya interiornya dulu teman-teman Setelah ini kita akan keluar Ada dua ruangan yang utama nih, living room sama crafting room teman-teman Kita menuju living room dulu, ini dia guys Tuh, aku udah bikinkan tempat untuk santai-santai Jadi ketika pengen duduk bisa disini Ini ada tempat bikin coffee, ada counternya juga ya Untuk nyimpen barang guys, siapa tau mau ngambil ini ya Mau ngambil kayak gelas dan lain-lain ya Walaupun gak ada guys, dekorasi doang ya Ini fabrikator, siapa tau pengen bikin sesuatu Dan disini adalah makanannya gue simpen Nih gue ambil dua ya Sekarang kita lanjut ke depan Di depan ada aquarium Tanaman kemarin udah gue tanam guys Nih aquariumnya ya Gue masukin ikan delapan ini ya Ikan yang biasa doang sih Jadi kurang lebih di bagian living room ini Itu banyak dekorasinya teman-teman Sama jukebox Ini bisa muter lagu guys Tapi berisik ya, gak usah lah ya Kita matiin aja Satu lagi di sebelah sini Bisa memandangi ya, bukit-bukit di air Ada tempat duduk Dan disini adalah bedroom Nah, bedroomnya ini guys Kotak sampah Ada poster kemarin Ternyata kapal yang kemarin itu ini guys Mercury ya Kayaknya nanti kita kesini Nih, tempat duduk Itu poster kedua Untuk cukuran bisa ini Diambil menggunakan yang punya pret Sama ada fotonya yang dari Sam ya Ini fotonya Sam nih Dia ngambar pengwing Ini locker guys Simple ya Masih simple banget Tapi intinya kita udah punya Dua ruangan utama guys Sekarang kita menuju ke crafting room Ini dia guys Crafting roomnya Jadi kurang lebih Kalau pengen crafting ya Di tengah Sedangkan untuk storage-nya Tuh, di kiri, di kanan Masih banyak space kosong ya Bisa gue taruh Ketika kurang Masih banyak guys Nih Jadi udah gue kelompokkan ya Ini barang-barang kayak gini guys Industri Lithium Terus uranium Uraninit ya Disini yang ini ya Mineral yang rare nih Kayak gold, silver, diamond Sama ruby Ini organik-organikan teman-teman Di sebelah sini adalah Yang biasa ya Titanium Quartz Copper Dan ada garam Terakhir Ada bioreaktor Nih Sumber power utama kita adalah Bioreaktor guys Jadi aku perlu secara konstan ya Mensupply Barang-barang organik Kesini Makanya Di belakang Hei hei Gue tanam juga ya Untuk buah-buahannya nanti Jadi sumbernya Buah-buahan itu aja Gak usah susah-susah ya Nah sekarang kita menuju ke kiri guys Ini adalah moonpool Harusnya kita taruh sitrak ya Tapi daripada gue taruh disini Karena gue udah punya yang namanya blueprint baru kemarin guys Namanya adalah Sitrak dock Nanti kita kesana ya Itu adalah tempat sitrak dock teman-teman Tempat upgradenya udah punya ya Tuh Nanti ketika mau upgrade udah punya Aku udah juga upgrade kok Nanti gue tunjukin Ini dia guys Tempat sitrak docknya Kita bisa ngatur ya warnanya Nah ini adalah Tempat kita masuk nih Coba gue masuk dulu ya Biar keliatan Gimana bentuknya Jadi bentuknya gini guys nih Bentuknya panjang ya Memang panjang gini untuk Menampung nanti modul-modul di belakangnya guys Ngomong-ngomongin modul Aku udah punya nih Modulnya Tuh Satu Udah punya satu tuh Jadi ini untuk storage Jadi kita bisa nyimpan bareng-bareng ya guys Sebenernya banyak guys modulnya Tapi aku cuma bisa bikin satu Nah ini nih Ada dua lagi yang belum Ada yang fabrikator sama aquariumnya ya Sementara kita baru punya yang storage Gitu guys Oh iya untuk ini ya Untuk upgrade nih Jadi upgrade-nya udah ada dua nih Nah udah ada dua Ini yang dari tempatnya Marguerite Udah gue ambil ya Thank you thank you Bagi kalian yang udah bilang Sama satu lagi Kita sekarang udah bisa menjelajah Ke 300 meter Gitu temen-temen Eksteriornya kayak gini jadinya ya Tuh Rencananya ini gue pengen taruh sesuatu guys Disini nih Tempat untuk lanam ya Tapi kita belum dapet loh blueprintnya Yang di luar itu Jadi aku gak bisa Sementara kosong ya Yuk guys Sekarang Kita bakal lanjut kemana Kita bakal lanjut misi Karena Selagi gue gerinding-gerinding Banyak banget beacon yang muncul Terutama yang hijau guys Tuh ada tiga tuh Tapi kayaknya yang ini udah kita jelajahin ya Kemarin ya Gue udah lupa guys Satunya yang ini ya Eh sorry yang ini nih Signal alien Distress call origin Jadi kita punya empat tujuan temen-temen Aku harus ngendarain ini dulu Oke Kayanya sebelum kita kesana Mending kita ke ijo-ijo guys Karena kenapa ya Ketika kita ke ijo-ijo Itu kita bakal dikasih teknologi baru loh Contohnya nih Kemarin kan kita menyecan Sesuatu tuh Kita Dapat ininya Teknologinya tuh Quantum locker Jadi ini lockernya bakal terhubung guys Ditaruh dimanapun ya Keren gak tuh Jadi kayaknya aku bakal ke ijo-ijo dulu Yang paling deket ya Yuk sini yuk Nanti setelah ijo-ijo Kita baru misi utama Gitu ya guys Jangan-jangan ini yang kemarin nih Gue udah lupa guys Ini udah dikunjungin atau belum Intinya kita gak bisa Pake si truck ya Untuk ke dalam-dalamnya nih Harusnya gak bisa Kita harus berenang ya Karena aku udah bawa modul lagi Gak bisa sih Tapi kita cari dulu ya Entrancenya dimana Kayaknya disini deh Yuk Gue bakal menyelam ya Let's go temen-temen Jangan-jangan ini yang kemarin ya Oh iya Ini yang kemarin Kayaknya nih Gak ada tanda plusnya itu ya Aduh Kita terkena ledakan Iya guys Ini yang kemarin Betul-betul Yang kemarin ya Ah iya Gue udah inget tuh Itu yang kemarin Guys Berarti yang ini Gak usah Kita akan lanjut ke Q59 ya Atau mana yang satunya PK8 Yang paling deket itu ya Yaudah yuk Kita naik dulu Si truck kemana Si trucknya kemana guys Oh iya gak Gue tandain Nah gitu Oke Kita akan mencari Teknologi alien dulu Kesitu ya Eh bukan bukan Sini sini 600 meters Cukup jauh temen-temen BTW disini gue udah punya Ini guys Lester cutter ya Nanti kita bisa Ke kapal nih Nah sekalian aja Yuk Udah searah ya Ke ijo-ijo And then kita ke kapal Ini ada binatang guys Kayak kepiting ya Mestinya ini ada sebuah Entrancenya nanti ya Masih jauh Masih jauh Bisa jauh guys Kita balik lagi ke delta station ini Nah itu tuh Itu delta station kan Yaudah guys Sepertinya kita harus Menyelam dari sini Ya gak sih Bisa gak ya Coba gue keluar dulu Kayaknya gak bisa ya Bisa 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 Tapi modulnya harus dilepas Modulnya harus dilepas guys Kita lepas aja ya Kita lepas aja nih Oke oke Boleh Boleh Cara ngelepasnya tuh gini guys Kita keluar Nah ini nih Eh bukan bukan Masuk Kita pencet Eh kok gak bisa ini Oh ternyata Ternyata dia gak bisa gitu Karena Ini ya Karena Apa Menurun gitu guys Harus level ya Harus ini Rata nih Nah ini kita disconnect Tuh guys Udah gue lepasin ya Kita akan masuk Menggunakan Kepalanya doang nih Hehehe Takutnya nyangkut cuy Nah ini kan sempit banget tuh Tuh ini aja Yang pernah Abrak Gak muat ini Terus Situ Situ Oke Eh Bukan Mana 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 Guys Oh itu Oke Kayaknya bener Kesini ya Astaga Sulit sekali Manuvernya guys Yaudah ya Gue parkir disini Karena disini Udah ada oksigen Artinya Kita sudah On track Ya gak sih Disini vulkano ya Sekian dulu yuk Hydro thermal spine Spire 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 Panas banget guys Disini Nah ini nih Sikit lagi guys Tolong ada oksigen gak disini Gimana cuy Gak ada oksigen Fix Meninggal ini Ini jalannya muter Kayaknya guys Wah ada tuh Ada tuh Udah bener ya Udah bener nih Intinya ketika ada oksigen Oksigen itu Udah bener Jalan kita udah bener Muter dia ya Wah udah keliatan tuh Ini dia guys Kita menemukan Satu lagi lokasi Tersembunyi ya Apa ini Ambil Ini cerita Ini ya Berkaitan sama Subnautica yang sebelumnya guys Makanya ada tim yang mencari Reruntuhan-reruntuhan Aurora Gak paham lah Data box Ini yang penting ya Nah Kita dapat Headlamp Bentar Aku isi dulu Isi dulu Oksigen Ini apa ya Oh diamond Ada diamond guys Ini buat apa ini Rock Rock grab Gak bisa dimakan ya Tapi boleh kita scan yuk Fungsinya buat apa Harmless Gak berbahaya ya Ini Front suite Ini dia Temen-temen Harusnya kita ekspor disini Menggunakan Front suite Wah bener nih Ah itu tuh Ada lagi tuh Apa ini Uranium Sulfur Gold ternyata Kita cari-cari dulu ya Eh ini udah ya Lanjut-lanjut Lanjut ke atas ya Wah disini gak ada tempat Untuk bernamu guys Apa lagi ini Kayak kereta Kereta air ya Bener nih Ini orang ini bikin tambang Mungkin guys disini Oh iya Betul Nih Bisa dimasukin gak Gak bisa guys Gimana coba Ah Upgrade gratis Kita dapat Upgrade gratis Sebentar Oksigen sudah menipis Temen-temen Aku minum dulu ya Minum Makan Ada tempat masuk gak Kita harus Masuk nih Kalau bisa nih Gak bisa Ini pintu ya Ini part Keberapa Tiga ya Guys Aku menuju ke Artifact dulu ya Menipis nih Oksigen Data box Nanti gue balik lagi Kesini Nah itu Satunya disitu Semoga disini ada pintu Uh ada tangannya Ada drill armnya guys Wah gak ada oksigen Dia pengen Bikin body temen-temen Udah Udah kan Gak ada lagi kan Aku harus Mencari sumber oksigen cuy Yang mana ininya Tempat keluarnya Ini ya Fix meninggal ini kita guys Aku harusnya bawa ini Bawa Apa namanya Si truck ya Tenang guys Masih bisa nih Terus Kita akan Kesini kan Bisa gak nih Aku bakal coba Bawa si trucknya Kesini ya Semoga bisa Kita cari jalan Yang cukup luas Bisa gak nih ya Aku manfaatkan Disini ada lagi kan Satu kan Ada satu lagi Nah ini Guys Kita akan naik Kalau gak salah Disini Oh ini Siap 30 second guys Kita punya Eh Bisa ini Bisa pulang ini Eh bukan Dimana Nah itu Sini ya Kita naik dari sini Berarti Bener guys Saya masih ingat Jalannya Sini kan Tinggal naik Gua ambil si truck ya Tuh Bisa Temen-temen Bisa Kan enak nih He he Kita perlu mencari Oh iya Sudah lebih Sudah lebih Kita perlu mencari Prone suite Beberapa lagi tadi ya Aku akan cek lagi Dulu disini Ini apa Gak bisa Belum ada yang baru Lanjut Kita ikut di jalur ya Sambil aku Scanning dulu Oke lanjut aja Kita kesini Oh ini nih Langannya nih Drillnya Eh gak bisa guys Gak bisa discan Sayang sekali Gak bisa ya Kok gak bisa Padahal itu bagus guys Untuk ngedrill ya Kita nanti ke kanan Sini dulu yuk Aku harus Menyekan-nyekan dulu Sesuatu Ini udah Kita lihat lagi ya Jangan sampai ada yang lewat BDA Mining side Jadi ada dua orang ya Fred dan Parvan Kayaknya mereka yang bertugas Untuk Ini guys Tempat tambang ini ya Itu buat apa sih Builder fragment Oh ini habitat builder ya Udah udah Kita udah punya kok Bisa Ah ini bisa guys Lumayan Kita dapet satu Upgradenya udah gue ambil Perhatikan lagi ya Jangan sampai yang kelewat guys Nah itu tuh tuh Udah bisa nih Bikin prone suite Kita tinggal mencari Lengang-lengangnya ya Lengangnya satu lagi Aduh Diriku menabrak Kita lanjut kesini Data box udah gue ambil Eh Gak bisa dibuka guys Oh Harus pakai ini Pakai laser cutter Bener Power cell Lumayan Power cell gratis Yuk yuk Explore dulu Ini udah Ini ada Sulfur Eh sorry Gold Ada titanium Bener guys Mereka ini ya Tempat tambang nih Ini belum gue scan Kalau gak salah Oh gak bisa Ini ya Red feather fish Ini ada PDA nih Aura Where is located Kan bener guys Ini berhubungan sama Dengan subnautica Yang pertama Ceritanya Ini ya Sesuai ya Jadi kita itu Ditolong oleh sunbeam ya Tapi ternyata sunbeamnya Malah meledak guys Ini belum gue scan Oh ini Nah ini dia Tuh guys Kita bisa ngedrill Setelah ini Kita bisa ngedrill Lanjut ya Nah itu ada sesuatu Ada satu lagi Ini apa Ini apa bang Thermal plant Aduh kita udah punya Thermal plant udah punya Kayaknya udah ya Aku tinggal balik lagi Ke tempat Artifak itu Oh ini Satu lagi nih Aku bakal balik Ke tempat Artifak Dan kita Akan Pulang Oke Untung Bisa masuk Ini si trucknya Sambil dilihat Nah itu apa tuh Ini apanya Thermal lagi Oh iya betul Thermal lagi Lumayan ya Dapet titaniumnya Soalnya titaniumku Udah abis banget Tuh ada lagi guys Banyak banget disini guys Nih Satu lagi nih Thermal semua ini Dapet empat Delapan tuh Delapan titanium tuh Oke 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 Lanjut lanjut Kita menuju ke Mana tadi Situ ya Jalurnya dari mana ini Lurus lagi kah Boleh Kita sambil Terusuri Ini kemana sih Atasnya guys Oh iya Betul Nah itu kayak Lobang Menuju ke permukaan Harusnya dari sini Kita masuk Iya gak sih Iya guys Harusnya kita masuknya Dari sini Dari sini loh Mungkin gue kasih tanda ya Gue kasih tanda nih Kita naik dulu ke permukaan Yuk Oh Tembusan Kesini Oke oke Tuh ada pintunya tuh Iya kan Bisa ke kanan Bisa ke kiri Iya guys Ah ini tempat masuknya Tapi Nyangkut Gak bisa Guys gak bisa Gak bisa lewat Aku cek seberang ya Gak ada ya Yaudah masuk Aku pengen cek terakhir Ke artifak itu Abis itu kita pulang Itu jalan pulang Mestinya berarti kita kesini Nah ini tempat tadi nih Yang kita temukan lagi ya Kita udah punya guys Bisa lewat gak nih Yang mana Bisa gak bisa Gak bisa Gak bisa guys Nangkut Nangkut Cek sekali lagi ya Ini ada telur Ambil aja deh Udah ya Gak ada ya Tadi udah kita scan Apa sih namanya Bener Kita belum baca cuy Alien data Alien statue Oh ini statue Gak keliatan ya Oh iya nih Ini baru keliatan nih Tadi kita nyakainnya Dari bawah Makanya gak keliatan ya Dan ini udah ditemukan Sama ini ya Timnya si Altera tuh Mereka menemukan Sesuatu yang unik disini Yaudah yuk Guys Next beacon Eh kapal dulu yuk Kapal dulu ya Mungkin kita udah deket Jangan lupa Modul storage nya itu Diambil dulu ya Pulang ke sini ya Eh bener gak sih Sini Sini Kita menggunakan jalur yang berbeda Ternyata Kalori intake Kalori intake Aduh Yaudah makan aja ini Aku gak bawa terlalu banyak ini Makanan Kita satukan lagi ya Nih didorong kayak gini guys Tuh udah Udah menyatu tuh Sekarang kita menuju ke kapal Kita menuju ke kapal Mumpung udah deket ya Cepet aja nih ya Kita ambil semua lootingan yang ada di kapal Semoga ada blueprint baru Sama makanan ya Kita kembali lagi ke Mercury 2 Ini dia temen temen Mercury 2 Kapalnya karam ya Udah lama banget ini Udah karatan cuy Pintu masuk dari depannya tadi Bisa gak dari sini Gak bisa Nah disini Gua parkir disini ya Oke Let's go temen temen Kita akan mulai meluting Meluting Makanan yuk Wih dapet titanium inggot Ini harus dibuka kan Oh ada oksigen juga nih Bagus Mungkin gua pake ini ya Biar terangnya Terang banget gitu Kita gak bisa kesini Naik Ada ikan Ada ikan baru nih Dapat power shell lagi guys Tuh liat Enak banget tuh Di below zero Kita dikasih oksigen-oksigen Kayak gini guys Gak tau dia di original Seberapa sulitnya Menyelam ke kedalaman ya Nah ini apa nih Parallel processing unit fragment Untuk apa itu Coba Berarti disini Harusnya ada Lebih dari satu Nah itu tadi Bisa di scan tuh Loh gak ada tuh Cuma satu doang ya Kalian kita scan Spinefish Bisa dimakan guys Oh iya Gua kan punya ini loh Kalian perhatikan ya Aku udah punya thermoblade Jadi aku bisa langsung Pisau ini Ikan-ikan disini guys Eh gak kena Susah banget guys Nah gitu Tuh langsung bisa dimakan Kita gak perlu balik Lanjut aja ya Battery Ah boleh nih Dituker batterynya Bisa lurus Bisa ke kiri Kiri dulu dong Metal salvage Ah makanan Hehehe Oh inventory ku full ya Yaudah aku akan taruh ke Sitrak dulu ya Kita kurangkan Sitrak guys Jadi kita bisa ini nih Banyak lootingnya nanti Loh nyangkut Jadi tinggal masuk kesini Taruh di locker Kayak gini-gini guys Oh iya ini belum gue pindahin loh Lihat ya Tuh masih penuh Lah iya Wah gak bisa banyak Lootingnya guys Kocak Kocak Oh disini ada jalan ke atasnya coy Oh tapi ada kaca Ada kaca Ada kaca Gak bisa Gak bisa guys Ada kacanya Oke kita balik lagi kesini Tuh ada PDE tuh Stephanos Traster river Jadi setelah gue baca Artinya ya Mereka ini Trasternya rusak guys Dan mereka memperbaikinnya Tuh kayaknya di bawah laut ya Ada ini Ada hewan-hewan katanya Itu yang teriak-teriak Kayak gitu tuh Hewan itu tuh Rumblingnya Gak pernah berhenti dia Gak berhenti teriak Kesini dulu Atau kesini dulu Oh tadi kita kesini kan Nah Nah sini dulu nih Ambil Wih Dapat wiring kit Ini tembusan kemana nih Atau bukan tembusan Open dong Oh ini Yang kedua Kita udah punya dua guys Wah luas banget Udah metal lagi Bodo amat Oh bisa dari bawah Guys Ternyata kita gak perlu ini Pake pintu ya Bisa masuk dari bawah Tapi tetap aja sih Kalau mau full explore Kita bisa ini ya Kita harus menggunakan Laser cutter Banyak banget metalnya Ah bener tuh Gak harus ini Gak harus pake pintu guys Banyak entrance-nya ya Tuh ada lagi tuh Entrance-nya Aku perlu mencari Satu lagi sih Satu lagi Parallel processing Dimana itu Wire Oksigen kita Sudah menipis Oh tembusan kesini Guys Gue gak sadar Ternyata bisa dimasukin ya Untung banget Deket ya jadinya Inventory masih cukup Oke Kita gunakan jalan kanan nih Gak ada Gak ada Berarti naik ya Naik ya Tuh ada pintu tuh Apa ini Laser cutter fragment Eh pintunya ada dua cuy Oh tembusan guys Tembusan ya Gak bisa dibuka Bener Tembusan doang Nah ini bisa nih Cuma tembusan doang Aku baru menemukan Parallel processing-nya Satu lagi Temen-temen Gimana Oh ini Ini Ada jalan nih Nah Apakah disini Ih jauh banget Guys Bener guys Tembusan ke ruangan Yang ada kaca itu ya BTW Oksigen gak ada disini Itu Tiam Inggot Ada PDA Ini gak bisa Bentar aku Aku mau isi oksigen dulu ya Kita isi oksigen dulu Atau jangan-jangan disini guys Ya gak sih Disini ada item nih Kayaknya nih Oh iya tuh Tuh ada wire tuh Kayaknya disitu deh Sebentar Cara masuknya gimana Adakah dari sini Oh ada Ada guys Bener Kayaknya disini nih Yang terakhir nih Coba kita Lihat-lihat dulu Ini wire Reaktor road Eh bukan Kocak Ternyata bukan Ambil Sebenernya kita perlu Ini ya Propulsion cannon nih Biar bisa Menghancurkan Jadi bisa lewat Guys gak ada guys Dimana satunya ya Kita malah mendapatkan Reaktor road Nah ini temen-temen Gue udah keliling-keliling Yang gak ketemu loh Satunya dimana Apa mungkin Bukan disini ya Sebentar Kita lihat dulu Kalau gue perhatikan ya Ini kapalnya kan Kayak terbelah gitu guys Mungkin ada bagian yang lain gitu Depannya yang mana Ini belakangnya kan Sebentar Nah ini kena engine nih Betul guys Ini terpecah nih Kayaknya di bagian yang lain Tapi gue gak tau dimana Wih ada jellyfish Tuh bener Itu engine Ini mungkin bagian Sampai Gak tau nih Setengahnya gitu Terus ada lagi nih Oh iya Kita lihat nih Jalurnya kesini ya Nah kita akan telusuri Mungkin disana guys Jatuh mungkin Soalnya gue udah keliling Lama banget tadi Gak ketemu cuy Coba ya Nih bentar nih Lihat nih Ada reruntuhan Kayaknya bener nih Teorinya Sebentar Bisa diambil Weee Aquarium fragman Guys Bisa Nanti kita bisa bikin Udah jadi ya Yaudah lah ya Walaupun gak ketemu Minimal aku Dapat ini nih Dapat blueprint nih Blueprint Seatrak Tapi segede apa ya Runtuhannya ya Belum ada guys Coba ya Gue akan telusuri Di dasar laut ini Apakah ada bagian Satunya lagi Pasti ada dong Karena itu terpecah dua Kayaknya Gak apa-apa ya Kita menyelam Lebih dalam nih Umpung Si traknya udah tahan Terhadap 300 meter Nah Ini guys Mercury 2 Kan bener Ini bagian Keduanya mungkin Coba ya Kita explore dulu Kayaknya disini deh Tuh Bener guys Kenapa gak dari tadi Gue cari-cari Tempat lain ya Ini harusnya Gak bisa dimasukin Ini juga Harusnya gak ada ya Mestinya kita kesini sih Sekarang kita cari Entrance Dimana Entrancenya Ini bagian keduanya guys Terpecah belah dia Eh gak ada guys Mana entrance nya Ini Bukan ya Coba-coba Kita lebih deket ya Oh ini Ini Kayaknya ini Bener gak sih Ah itu tuh Bener tuh Ada ikan yang keluar Guys Sepertinya disini Gue akan Tukar dulu Baterenya ya Untung kita dapet Baterai Bener guys Kayaknya disini nih Satunya Gue yakin 100% disini Ini bisa dihancurin kan Oke Kita tinggal cari Yang warna kuning-kuning ya Di tembok-tembok Warna kuning Eh bisa di scan Yang mana tadi Ikan ya Oh ini Alien containment Oh ini kita udah punya sih Di original ya Tapi belum gue pernah taruh guys PDA lagi guys Mereka menangkap alien juga Ternyata disini ya Diana Silahkan ya Pengen baca Lanjut Lanjut Cari Parallel Processing Ih luas banget Wah Sebenernya bisa berenang ke atas ya Gak usah melewatin tangga Kita kesini dulu Gak ada ya Kayaknya disini deh Lah ini tembusan guys Eh enggak enggak Tempat lain Tempat lain Tempat lain Ada peron suite Yang sudah pernah kita scan Oh ini ada lagi nih Entrance kedua ya Ada entrance kedua guys Eh Ada pot itu Ada pot itu guys Eh kok tetap gak bisa ya Oh itu Empat ininya Pasti Ini creature egg nih Buang aja nih Gak penting Nah kita bisa nanam nanti Oh ada lagi Yaudah satu aja ya Dua dua Ambil dua aja Itu peron suite lagi tuh Aku menuju ke si truck Atau ke atas Si truck aja ya Gak nyampe ke atas guys Terlalu jauh Kalau mau cepet tuh Masuk dari belakang ya Nah cepet kan Ya gue baru tau nih Mending dari belakang Kita hanya perlu mencari Satu lagi ya Aduh dimana sih Banyak banget ya Lootingan Deplated reactor rod Guys inventory ku full Si truck ku full Gimana coba Coba ini apa nih Synthetic fiber Sepertinya aku harus ngebuang Ini Titanium Lanjut lagi Ke atas Ini pintu masuk ke tiga nih Udah tiga nih ya Tiga pintu masuk Ini perlu gak sih Mila aja lah ya Kita gak bisa masuk ke situ Artinya Jangan ke sini Nah Ini baru guys Nuclear reactor Weh kita pake ini aja Nanti power ya Tuh langsung bisa tuh Nah ini bisa dipake Untuk Powernya nanti guys Wah ini makin maju Base kita ini habis ini Tapi objektif utamanya Belum dapet Kan kocak ya Propulsion cannon Dimana Oh disini kah Bentar Kita isi dulu ya Nanti kita kesana Aku harus belok balik Gini terus ya Kita belum punya Oksigen tank Yang gede guys Yang ultra high capacity Ultra high capacity Eh dimana tadi ya Sini kan Belok kanan Kita bisa kesana Nanti Sini dulu yuk Apakah disini Nah Ini dia Ketemu guys Ini itu untuk bikin apa Untuk bikin ini guys Eh Test device module itu Yang ini nih Untuk ini ya Mematikan Radar tower Satelit tower Sudah ya Disini ada tanaman Tidak penting Adakah blueprint baru Cuma looting-lootingan doang ya Lumayan Lumayan guys Makan Minum Ambil Udah yuk Objektif Sudah didapatkan guys Kalau ada yang kelewat Gue bakal ini aja ya Gue bakal kesini lagi nanti Intinya kita sudah mendapatkan Parallel processing unit Lah ini kemana ini Oh itu bakal menuju ke alien Kayaknya Iya bener Kok gue makin ke bawah ya Kita harusnya makin ke atas Jangan ke bawah Kita udah mendapatkan Nuklear reactor Parallel processing unit Ya kan Lah ini kemana guys Kok gue nyasar kesini Ini kayaknya ke tempat Control roomnya nih Bisa jadi Tuh ada lagi pintu ya Coba Coba ke atas Gak bisa Yaudah berarti Bener kesini ya Kita tadi dari sana ya Nah ini nembus lagi Ini nembus kemana Ini banyak banget Jalannya guys Semoga gue gak ada yang kelewat nih Oh ini Tembusan ke tengah Nah ini guys Ternyata bisa ke atas Tuh Bisa ke atas Yaudah ya Objektif Sudah kita dapatkan Kita bakal keluar Langsung BTW kita mau langsung ke ini gak nih Mau langsung ke artifact gak guys Mana artifactnya Tuh 700 500 Coba ya Beacon yang belum kita kunjungi Dua lagi ya Nah Bani pulang dulu yuk Pulang dulu yuk Ini bakal gue matiin Kita bakal pulang dulu Aku pengen ngosongin ini guys Si trucknya ya Kita kosongin Eh dimana sih Rumah Walau gak ditandain Abis ini kita bikin apa guys BTW si truck itu Gak bisa kayaknya ya Eh bisa loh Tapi modulnya ditinggal Hehehe Bener bener Ah tuh Liat tuh modulnya ditinggal guys Jadi dia bisa ke moon pool Bisa kemana-mana ya Ayo Kita mau bikin apa dulu Banyak blueprint baru kan tadi kan Gue tandain dulu ya mungkin ya Kita akan bikin apa Aquarium gimana guys Ronsuit Wah ini susah-susah nih bikinnya nih Ini lengannya Upgrade-annya kita udah punya satu Yang penting-penting dulu ya Sama mungkin satu lagi Nuklir reaktor Oke guys kita bakal mulai bikin ya Aku bakal Mungkin rapi-rapi dulu ya Banyak banget barang yang perlu gue pindahin Guys ternyata Bahannya kurang loh Aku paling pertama bikin Pronsuit dulu ya Tuh bahannya tuh udah gue bikinkan ya Yaudah Pronsuit dulu yuk Eh aku Ambil dulu nih Tadi gue keluarin semua nih Alat-alat Jadi enak nih Gue udah taruh moon poolnya Atau Tempat si dognya ya Si truck dognya tuh disini guys Ketika gue pengen naruh-naruh barang Enak nih deket Jadi living roomnya terpisah banget ya Gue ambil dulu ya Nih barang-barangnya nih Yaudah simpan aja sisanya Kita bikin pronsuit dulu Itu yang penting guys Sama lengannya ya Oh iya Lengannya guys Untuk bikin lengannya juga gak cukup tuh Yaudah pronsuit dulu Berarti gini Setelah ini kita bakal Ambil Kita cari diamond ya Kita cari diamond Ini ada petir-petir Tumen Nah itu dia guys Pronsuit kita He he Ini bisa berapa ratus meter ya Gue lupa nih Masuk Empat ratus Yaudah pake ini nih Kita masukin dulu upgrade-nya Udah kan cuma ini doang ya Aku pengen bikin tangannya guys Jadi kita harus cari diamond Untuk nyarinya Oh iya disini deket guys Kalau pengen cari diamond Disini nih Gue tau nih Tempat diamond deket disini ya Eh jangan pake ini Jangan pake pronsuit Kita pake ini aja ya Seatrak Soalnya kita belum punya grapple-nya itu loh Agak susah manuver Nyarinya dimana Deket banget guys Jadi aku tinggal Nih terjun ke bawah sini Sampai 300 meter ya Pokoknya cari aja Celah-celah yang menuju Lebih dalam ya Harusnya di depan sana sih Ah iya disini 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 guys Mestinya ada celah Yang bisa kita masukin nanti Disini kah Atau di depan lagi Di depan lagi kayaknya ya Nah Masuk kesini Jadi aku bisa mencari diamond disini Temen-temen Udah mau rusak ya Si truckku Nih disini guys Tapi aku harus parkir disini ya Kita akan mencari diamond Ini buat apa sih Bisa diambil gak sih Gak bisa ya Hati-hati disini ada Tuh tuh Ikan paus yang Kepalanya cumi-cumi Atau ikan hiu cumi-cumi ya Tuh kan kena guys Tapi gak bakal langsung mati kok Tenang tenang Gak bakal langsung mati Kita harus Menghindar aja Cari diamond ya Ini apa Si truck pabrikator Modul Wah disini Ternyata guys Nah Ketemu lagi Wah mantap ini Kita bisa bikin pabrikator Nah ini diamond ya Menarik nih guys Tuh banyak banget diamond Enak ya deket ternyata Storage modul Cari diamond aja Lithium Aduh lithium Boleh deh lithium Penuh lagi ya Makan aja Minum Kita cuma perlu Berapa diamond Lebih ya Cuma Cukup mungkin guys Naik yuk Ini bola Ini dua lagi nih Kita buang Tuh udah tuh Kita naik Sebenernya aku perlu Satu lead ya Untuk bikin Nuklir reactor Tapi yaudahlah ya Nanti aja lah ya Pakai yang biasa pun Masih cukup Belum terlalu banyak Yang menggunakan power guys Aduh aku pengen bikin Ini loh Yang pabrikator Untuk sitrak Habis ini guys Coba ya Satu satu yuk Satu satu Bikin Tangan dulu ya Yang penting dulu Kita bisa bikin juga Storage module Waduh bisa semua guys Cukup gak lithium Kayaknya gak cukup Sisa satu Lithiumnya Yaudah gak apa-apa ya Kita upgrade aja Ke prone switch semua Titanium 3 Nanti intinya Gue perlu grinding ya Tuh Ion battery Guys Belum juga nih Kayaknya kita perlu Ini deh Ngunjungin yang teknologi alien ya Tuh Modulnya tuh Wih Prone switch kita Sekarang lebih Canggih Mana dia Ini Kita taruh tangan Taruh storage Eh BTW storage itu Perlu gak Kalau gue gak Pake storage Bisa gak Tuh Tuh guys Sudah ada Sebenarnya gak perlu ya Ini cuma nambah Satu baris slot Lagi ya Eh yaudah gak apa-apa Satu lagi ya Gue pengen yang Citrax guys Blueprintnya apa ya Terutamanya Pabilkator ya Aquarium mah bodo amat Dan lagi-lagi Kita perlu apa Perlu Lead Jadi Gak bisa Teman-teman Oke Kalau gitu Sampai sini dulu Teman-teman Gameplay di Subnautica Film Zero ya Blueprint baru Cukup banyak Artinya gue perlu Grinding lagi nih ya Ngumpulin barang-barang Next episode Pergi ke dua area itu Dan kita bakal coba Menuju ke Delta Station lagi ya Kita bakal matikan Satelit Towernya guys Harusnya nanti Si Marguerite Bakal ngebantu kita ya Ya gak Sampai ketemu Sampai ketemu